Oh oh Luna maya Wah benar-benar mimpi Luna maya malah lemari ini kenapa pula jatuh ini eh alas lemari Oppo yes hmm ah ngatuh ah eh eh mana bocah ini Oh belum diapa-apain kelapa ini kurang ajar ini bocah ini kemana ini orang dari kemarin suruh nanam kelapa itu kok malah kemana ini bocah eh mulai disini enggak ada ini bocah pasti tidur tapi kemana ya ada belakang ini Hai wala ternyata tidur di sini kurang ajar tunggu kamu ya tak tendang bokong itu lho eh saya enggak adukin dasar ini bocah tukang tidur eh tak tendang weh bangun tidur aja bangun katanya mau bikin bonsai kelapa itu yang kemarin tidur apa-apa ada apa ada apa kelapa belum kamu tanem lupa mbak eh dasar pelupa eh nanti ngomong tidur gitu ayo cepet bangun oh bahos bahos ah lagi enak-enak tidur dibangunin malah dibangunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedul sedul senusantara oke lho ketemu lagi dengan saya di channelnya edilos channel yang membahas tentang pembuatan apa ya Oh ini pot dan segala macam tanaman hias tanaman hias yang akan kita bahas kali ini adalah tanaman hias bonsai kelapa lho nah bonsai kelapa yang kemarin bahos loh saya lupa enggak tak tanem-tanem masih tak taruh di air seperti ini lho nah weh akarnya udah yang tumbuh lho oke lanjut kita tanam lho oke lho alat-alat yang perlu kita siapkan adalah ini lho ada tujuh lah dan selain pot kita akan menyiapkan satu dua lagi lho lewat tujuh lah biarin los losin aja lu edilosnya los losin aja ada tuh ya lewat nggak perlu pakai sulap lagi nih pakai polypeg lho dan yang pasti pakai kompos lho kompos yang saya pakai ini adalah kompos sekam mentah sekam busuk dan kohe nah sudah dicampur jadi satu dan ditambah pakai pasir kali lho ya jadinya seperti ini Oke lanjut inilah cara penanaman bonsai kelapa nunggit lho seperti ada tujuh lah wah tujuhnya rusuh kita lubangi polypeg seperti ini loh nah bolong untuk topi bukan buat topi lho buat ini lho lanjut kita isi polypegnya lho tujuhnya bersih setelah diisi sedikit biar tegak seperti ini kita isi pinggir nyanyi lho yang luar isian tanah nah seperti ini ini tergantung kalian ya lho ya mau tingginya akar nantinya seberapa kalau mau tinggi yang lebih tinggi lagi polypegnya harus yang lebih panjang lho jadi seperti ini nanti lho kalau saya paling ideal aja lho enggak perlu tinggi karena batok ini besar mungkin cuma segini aja lho lima jari aja lho tapi kalau kalian pengen yang lebih tinggi kalau punya batok yang minion bisa ditinggikan lagi lebih cakep lho keren kutilang kurus tinggi langsing nah kita masukkan seperti ini saja lho ya lanjut kita isi tanah lagi lho oke lho saya kira cukup disini dulu konten saya ini inilah proses bonsai kelapa nunggit semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mengimpirasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur selamat menikmati